Kami atas nama masyarakat Kecamatan Hilimegai mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ramil Sepuluh Lelebau, Bapak dan DIN 0213 Nias dan Pimpinan TNI Angkatan Darat atas kepercayaan penempatan seorang babinsa di daerah kami di wilayah Kecamatan Hilimegai, Kabupatennya Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam kurun waktu dua bulan, semenjak penempatan babinsa atas nama Bapak Serda Puris Jega di daerah kami, hal-hal yang menurut kami mustahil namun dapat dilakukan babinsa dalam mengatasi kesilitan warga di daerah kami. Beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh Bapak Serda Puris Jega, yaitu satu, solusi sederhana mengatasi konvensi minyak tanah sebagai bahan bakar penerangan warga di malam hari. Dua, pembuatan rakit penyeberangan penduduk di Sungai Oyo yang sudah menelan banyak korban jiwa. Tiga, rancangan pengolahan caku menjadi pokor yang kami beri nama Mogiba atau Mochurigi Babinsa. Empat, rancangan pengolahan caku menjadi bahan ternak dan produknya akan kami beri nama Trisakti Babinsa. Juga, upaya pendampingan khusus di bidang pertanian dari Babinsa akan membakar semangat petani dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kehadiran Babinsa sungguh menjadi solusi positif di tengah-tengah masyarakat. Lebih baik bekerja keras daripada dunia keras terhadap kita. Kami berusaha karena kami tidak punya uang. Kami tidak boleh mengeluh karena keadaan tercipta di genggaman kita. Selalu menjadi motor dan solusi terhadap orang lain. Itulah moto yang sudah saya catat dari Babinsa. Sekali lagi, buat Babinsa kami, engkau pulang hingga larut malam. Mendampingi kami, tetapi kami yakin Tuhan selalu menjagamu. Kami tahu engkau Babinsa kami memberi bukan karena berlebih. Pikiran, tenaga, dan materi engkau ikhlaskan agar kami selalu yakin dan optimis. Salam hormat kami, warga Hilimigai kepada TNI. Jaha! Jaha!